Dua pelaku jambret, tas milik seorang wanita saat kondangan berhasil diringkus oleh petugas unit runmore, Polrestabes, Palembang. Satu diantaranya ditembak karena mencoba lari ketika akan ditangkap. Dan terpercaya, opsional unit runmore saat reskrim Polrestabes, Palembang berhasil menangkap dua pelaku aksi jambret yang viral di media sosial, terjadi pada hari Minggu lalu di jalan AKBP Haji Muhammad Amin, Kecamatan Bukit Kecil. Berkat penyelidikan dan petunjuk kamera CCTV di tempat kejadian perkara, tim Begu Yurbaye dari unit runmore Polrestabes, Palembang berhasil menangkap kedua pelaku. Salah satu pelaku sempat melarikan diri, diberi tindakan tegas terukur dengan ditembak kakinya. Keduanya diamankan dari tempat persembunyiannya pada Kamis malam. Kedua pelaku yakni Riko Wiratama dan satu pelaku lagi masih dibawa umur berinisial RA, 16 tahun. Kedua pelaku merupakan pejamret tas sandang korban RA Zahra, yang saat itu usai menghadiri acara pernikahan. Ketika hendak menuju ke parkiran, kedua pelaku yang mengendarai motor langsung menarik tas sandang korban. Berhasil mengamankan dua orang, laki-laki kita kenakan kepada dua orang ini pasalnya 365 ya, dengan motif modusnya jumpret. Itu terjadi di jalan AKBP Haji Muhammad Amin, 24 tilir, Palembang, bukit kecil. Korban ibu-ibu, dia sedang berjalan, ibu-ibu sedang memaiklah kendaraan, motor, diambil, di gambret tasnya, malhamdulillah BB tas ada, di dalamnya juga ada uang, ada HP, diperkirakan kerugian korban 10 juta rupiah di korban. Nah, dan tersangka dua orang, kita sedang kembangkan untuk di TKP-TKP lain. Yang jelas yang ini sudah A1, kita juga sudah ada rekaman CCTV-nya, kendaraan yang digunakan oleh pelaku juga kita sudah sinta. Dan ini sempat viral ya, sempat viral di IG, ibu-ibu, karena jumpret, apabila kita berhasil amankan, untuk selanjutnya kita proses. Kedua orang ini, kita cek juga, apakah mereka berdua ini residivis, atau memang baru melakukan ya. Tapi biasanya orang tua mengakunya, baru sekali inilah kejadian ya teman. Kami tetap akan membahangkan untuk TKP-TKP lainnya. Atas kejadian ini, korban kehilangan tas sandang berisi 1 unit handphone, uang tunai 5 juta rupiah, dan identitas diri dalam dompet kecil. Atas ulahnya, dua pelaku yang dicerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Pewancara Kompol Triwayudi, Kasat Reskrim, Polres Amos, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febrian Syah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!